Ketika cahaya menghilang, mereka melihat prajurit yang mengenakan baju besi emas dan perak memegang pedang tajam, mengarahkan mereka ke leher setiap murid di tempat kejadian, menaklukkan sebagian besar dari mereka dalam sekejap. Di depan yang mulia muncul seorang lelaki tua yang mengenakan baju besi tujuh warna dan jubah emas. Pria tua itu memiliki rambut putih dan janggut putih, tetapi dia sangat agung. Tingginya hampir dua meter, dan wajahnya persegi. Alisnya membentuk garis, dan dia terlihat sangat mendominasi. Dia berdiri di sana seperti dewa perang berdiri di depan semua orang. Tidak ada yang berani melihatnya secara langsung, dan mereka tidak bisa menahan rasa pemujaan yang aneh di hati mereka. Dia juga memiliki aura yang tak terlukiskan. Semua orang di sekitarnya merasa malu dengan inferioritas mereka. Tidak ada yang berani menentangnya, bahkan tidak berani melanggar kehendaknya. Siapa ini? Su Yun curiga, tapi kewaspadaannya tidak berkurang. Sebelumnya, dia ceroboh dan terkena teknik yang mulia, tapi sekarang, dia tidak bisa ceroboh. Sebagian besar penggarap roh di sekitarnya lebih kuat darinya, jika dia ceroboh, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Pria tua dengan baju besi tujuh warna memalingkan wajahnya dan berteriak pada elit yang memegangi Sen Suek Sue, lepaskan dia. Elit itu terkejut, dia menatap kosong ke wajah bermartabat lelaki tua itu, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, tangan yang memegang Sen Suek Sue juga tanpa sadar mengendur. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia melepaskannya. Takut? Tidak? Itu adalah perasaan yang bahkan lebih aneh dari rasa takut. Seolah-olah tubuhnya tanpa sadar mendengarkan perintahnya. Sen Suek Sue dibebaskan, tetapi dia segera berlari menuju Su Sentian. Melihat orang ini telah tiba, orang-orang yang telah membersihkan area tersebut tidak berani mempersulit mereka berdua. Su Sentian juga dibebaskan, dan Sen Suek Sue segera menarik Su Sentian dan berlari ke arah lelaki tua itu. Mungkinkah ini teman orang tuanya? Melihat itu, Su Yun terkejut sesaat, lalu dia sangat gembira. Namun, ekspresi Su Sentian sangat jelek. Bukan hanya dia, bahkan ekspresi Sen Suek Sue pun sangat aneh. Dia tidak berani melihat lelaki tua itu, dan setelah dia berlari, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Pria tua itu memandang Sen Suek Sue, dengusan dingin keluar dari hidungnya, dan kemudian berteriak pada Yang Mulia Pakar Alam Kekosongan, Saya telah mendengar tentang masalah ini, masalah ini tidak ada hubungannya dengan putri saya, ini semua milik Anda. Kesalahan sendiri, oleh karena itu, urusan Sekte Tertinggi harus diserahkan kepada kalian semua untuk diurus. Kaisar Beladiri, apa yang kamu bicarakan? Yang Mulia Kekosongan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tetua Sekte saya ingin pergi ke Sekte Tertinggi untuk meminta seseorang, dan orang yang mereka inginkan adalah cucu perempuan Anda, Su Liuluo. Sekarang setelah semuanya menjadi tidak terkendali, apakah Anda akan mendorong semua tanggung jawab kepada kami? Apakah Anda tidak berpikir Anda akan terlalu jauh? Pada titik ini, mata acuh-ta'acuh Yang Mulia Kekosongan meledak dengan ketajaman yang aneh, menyebabkan tulang seseorang bergetar. Namun, lelaki tua itu tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia melihat kembali ke pakar alam kekosongan dengan tatapan yang lebih mendominasi dan tegas. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara rendah, Ya, lalu kenapa? Yang Mulia Kekosongan memfokuskan matanya. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk menyelamatkan putri saya. Saya tidak peduli dengan orang lain. Cucu perempuan, saya tidak pernah punya cucu perempuan. Anda harus jelas tentang ini. Dengan itu, lelaki tua itu menoleh dan menatap dingin ke arah Sen Suek Sue yang ada di sampingnya. Ayah! Sen Suek Sue menundukkan kepalanya dan memanggil. Kamu masih mau mengakui aku sebagai ayahmu? Marsial Emperor dengan dingin mendengus. Sen Suek Sue tidak berbicara. Menantu ini menyapa ayah mertua. Su Sentian menangkupkan tinjunya dan membungkuk, tetapi gerakannya agak kaku. Namun, Kaisar Beladiri bahkan tidak memandangnya dan berkata dengan suara yang dalam, Enyahlah. Wajah Su Sentian berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat itu, hati Su Yun yang awalnya dipenuhi dengan kegembiraan, langsung menjadi dingin. Orang ini adalah ayah ibunya. Itu kakeknya, tapi dari kelihatannya, dia tampak sangat marah. Dan sikapnya terhadap ayahnya sangat tidak ramah. Su Yun sangat curiga, tapi ini adalah masalah di antara para tetua, jadi tidak nyaman baginya untuk bertanya, tapi dia masih harus melakukan beberapa etiket. Segera, Su Yun menyimpan pedang mautnya dan berjalan mendekat, membungkuk dengan hormat kepada lelaki tua itu. Cucu menyapa kakek. Kakek! Kaisar Beladiri menoleh, matanya yang mendominasi dan agung menyapu Su Yun, dan kemudian bertanya, siapa kamu? Su Yun terkejut, dan berkata, ibuku adalah Sen Suek Sue, dia adalah putrimu, aku tentu saja adalah cucumu. Kapan putriku melahirkan seorang putra? Kaisar Beladiri mendengus. Sen Suek Sue, yang berada di samping, membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia dengan paksa menelannya kembali. Su Yun mengerutkan kening, tapi dengan cepat merasa lega. Sebelumnya, Kaisar Beladiri bahkan tidak mau menerima saudara perempuannya, jadi bagaimana dia bisa mengakui dirinya sendiri? Dia menangkupkan tinjunya dan mundur. Dia berjalan ke sisi Sen Suek Sue dan bertanya dengan suara rendah, ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kakek tampak sangat marah? Ini, huh, ceritanya panjang. Sen Suek Sue menghela nafas, dan sedikit kepahitan muncul di wajahnya. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan kakekmu untuk ini, karena, ibu diam-diam lari dari rumah untuk ayahmu. Kakekmu selalu memikirkan masalah ini, dan dia bahkan membenci ayahmu, jadi. Jadi dia melakukan ini. Mendengar itu, Su Yun sedikit mengerti. Meskipun Sen Suek Sue tidak menjelaskan secara rincin, hanya ini saja sudah membuat keraguan di hatinya sedikit berkurang. Pantas saja Kaisar Beladiri tidak mau mengakui bahwa Su Liuluo dan Su Yun adalah cucunya. Jadi itu karena ayahnya telah menculik putri orang lain. Pantas saja Marsial Emperor marah. Izinkan saya bertanya, apakah Anda bersedia untuk kembali bersama saya? Saat itu, Kaisar Beladiri meletakkan tangannya di belakang, menghadap Sen Suek Sue dan berteriak dengan nada serius. Mendengar itu, Sen Suek Sue mengerutkan bibirnya. Dia tidak terburu-buru untuk menjawab, tetapi malah meraih tangan Su Sentian dan berkata dengan lembut, Jika ayah bersedia mengembalikan Sentian, saya akan kembali. Menurutmu ini apa? Anda benar-benar ingin tawar-menawar dengan saya. Kemarahan muncul di wajah Kaisar Beladiri, terlebih lagi. Saya telah memberi Anda hadiah besar dengan tidak membunuh orang ini, dan sekarang Anda masih berharap saya bisa menyelamatkannya. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Jangan katakan lagi, cepat kembali bersamaku. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan hendak dengan paksa membawa Sen Suek Sue pergi. Namun, Sen Suek Sue melawan dengan sekuat tenaga, dan berteriak histeris, Ayah, jika Anda ingin memisahkan saya dengan paksa dari Sentian, saya lebih baik segera menghancurkan tubuh dan jiwa saya sendiri. Benar-benar mati. Dengan mengatakan itu, Ki yang dalam di tubuh Sen Suek Sue segera diaktifkan, mengisi setiap bagian tubuhnya, dan menunjukkan tanda bahwa itu akan keluar dari tubuhnya. Melihat itu, Su Sentian dan Su Yun menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cemas maju untuk menghentikan Sen Suek Sue. Kaisar Beladiri bahkan lebih marah. Dia menginjak kakinya lagi dan lagi, menyebabkan seluruh langit bergoyang seolah-olah ada gempa bumi. Ketika Kaisar Beladiri marah, langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan energi roh di udara tampaknya dipengaruhi oleh fluktuasi, bergetar tanpa henti, dan semua makhluk hidup di seluruh dunia bergetar. Dalam ketakutan karena kemarahan. Selain Guzizai dan yang lainnya, orang-orang yang hadir lainnya sudah gemetaran. Merasakan kemarahan Marsial Emperor, Su Yun merasa hatinya bergetar. Keberadaan kuat macam apa ini? Tidak heran dia berani mengabaikan pakar alam kekosongan, dan bahkan mempermalukannya di depan wajahnya. Orang bijak seperti ini seperti dewa, dan manusia tidak bisa memandangnya. Wajah Su Sentian pucat, napasnya tergesa-gesa, tetapi tangan dia dan Sen Suek Sue terkepal rat. Tidak peduli seberapa kuat aura Raja Beladiri, tidak peduli seberapa keras tubuh Su Sentian bergetar, dia masih mengatupkan giginya dan menolak untuk berlutut. Ayah, jika kamu ingin aku pergi, kamu harus membawa Sentian bersamamu. Yang lemah tidak layak berpergian denganku. Saya juga sangat lemah. Mengapa Anda peduli dengan hidup dan mati saya? Sen Suek Sue menangis. Kamu adalah putriku. Jika aku ingin kamu menjadi lebih kuat, semudah membalikkan tanganku. Karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak mau menerima Sentian? Bakatnya lebih tinggi dari saya. Bukankah lebih mudah bagimu untuk membuatnya lebih kuat? Bagaimana saya, Marsial Monarch, dapat dengan mudah meneruskan teknik kultivasi ini kepada orang luar. Dia telah mempermalukan saya berkali-kali. Aku hanya tidak membunuhnya karena kamu. Jika kamu terus menawar seperti ini, aku akan membunuhnya di tempat. Raja Beladiri sudah meraung, benar-benar mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku juga. Bagaimanapun, selama sesuatu terjadi pada Sentian, aku tidak akan hidup sendiri. Sen Suek Sue berkata dengan tegas, air matanya telah membasahi wajahnya. Salju, Su Sentian memegang tangannya dengan erat. Pada saat ini, hati pria tangguh ini mau tidak mau meleleh. Melihat itu, otak Marsial Monarch sudah terbakar amarah, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan hendak membunuh Su Sentian. Tapi saat ini, orang-orang di sampingnya tiba-tiba berteriak. Kaisarku, Sang Putri memiliki kepribadian yang keras kepala. Jika kita menggunakan kekerasan, dia pasti tidak akan menurut. Mari kita bawa Su Sentian dan Sang Putri kembali ke istana terlebih dahulu dan tangani mereka perlahan. Mendengar itu, Marsial Monarch memelototi orang itu dengan marah, menyebabkan wajah orang itu menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di udara, kekuatan yang dalam di tangannya melonjak, menyebabkan udara bergetar seperti gelombang, itu sangat menakutkan, tetapi pada akhirnya, dia tidak jatuh, dan kekuatan yang dalam di tangannya juga berangsur-angsur menghilang. Dia menganggupkan kepalanya, mendengus, dan berkata, Kamu benar, aku sedang terburu-buru untuk membunuhnya, itu terlalu mudah baginya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan dua orang melangkah maju, satu di kiri dan satu di kanan, mengawal Sen Sueksue dan Su Sentian. Bawa mereka pergi. Iya pak, tunggu. Pada saat ini, yang mulia kekosongan berbicara. Dia berkata dengan suara yang dalam, Marsial Monarch, apa maksudmu dengan ini? Pernahkah Anda meminta pendapat saya sebelum membawa murid saya pergi dari sini? Apa bedanya bertanya dan tidak bertanya? Apakah kamu masih berani menolak? Raja bela diri dengan tirani menatap pakar alam kekosongan dan berbicara dengan arogan. Niat membunuh yang tebal melintas di mata pakar alam kekosongan, tapi dia tidak berani membantah. Ayo pergi. Marsial Monarch melambaikan tangannya. Ayah, dan Yuner, tolong bawa Yuner pergi juga. Sen Sueksue berkata lagi, Orang luar, Mengapa kamu peduli padanya? Singkatnya, saya tidak akan pernah mengakuinya. Raja bela diri berteriak, dia tidak bisa lagi mendengarkan permintaan Sen Sueksue. Dia segera melambaikan tangannya, memimpin orang-orang di sekitarnya ke langit, kecelah di langit, dan menghilang dalam sekejap. Melihat itu, hati Su Yun dipenuhi perasaan campur aduk. Orang tuanya telah diselamatkan oleh kakeknya, jadi kemungkinan besar mereka baik-baik saja. Hanya saja mereka tidak membawanya pergi, jadi hatinya kurang lebih tidak bahagia. Belum lagi Raja bela diri tidak mau menerimanya berkali-kali. Lupakan saja, itu hanya perselisihan antara para tetua. Tidak peduli apa, dia setidaknya bersedia menyelamatkan orang tuanya. Itu sudah cukup. Su Yun menghela nafas lega, batu besar di hatinya juga rileks, tapi dia tidak takut dia masih dalam keadaan hampa. 697. Pakar alam kekosongan menatap dengan dingin kecelah di langit yang berangsur-angsur menutup. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ekspresinya sangat jelek. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang kekejauhan. Yang mulia, yang mulia. Gu Zizai berteriak beberapa kali, tapi dia sudah pergi. Bahkan Five Saint Arts tidak berhenti dan mengikutinya. Ketika semua orang melihat ini, mereka tetap diam. Meskipun pakar alam kekosongan datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, kedatangan Shen Wu Huang membuat mereka mengerti bahwa pakar alam kekosongan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tempat ini kosong, tetapi Raja bela diri sangat kejam, tidak memberinya wajah sama sekali. Dia terus melakukan apa yang dia suka, bertindak dengan sikap sombong, dan mungkin bahkan tidak memilikinya, pakar alam kekosongan, di matanya. Namun, pakar alam kekosongan tidak berani berkobar. Pakar alam kekosongan adalah orang yang pandai bertahan. Dia jelas dari celah antara alam kekosongan dan Raja bela diri. Penatua Gu, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Hong Zizai berjalan mendekat, menatap Suyun dan berkata dengan lembut. Dia adalah putra Sen Suek Sue, dan cucu Sen Wu Huang, apakah Anda berani memprovokasi dia? Biarkan dia pergi. Gu Zizai menggelengkan kepalanya, lalu berkata kepada Suyun, berat, anggap dirimu beruntung hari ini, yang mulia sekteku tidak akan mengejar kekasaran dan kecerobohanmu, kamu bisa pergi sendiri, jangan membuat masalah di sini, jika tidak kami tidak akan melepaskanmu begitu saja. Suyun tertawa, dia tidak mempedulikannya, mengeluarkan pedangnya, dan terbang menjauh. Jika Sen Wu Huang tidak datang, dan Suyun tidak memiliki pedang maut di tangannya, dia pasti sudah menjatuhkan Suyun sejak lama. Begitu dia menjatuhkannya, tidak diketahui apakah Suyun hidup atau mati. Dengan Sen Wu Huang dan pedang kematian sebagai penghalang, pakar alam kekosongan tidak berani bergerak pada Suyun, jadi Suyun keluar dari sekte kekosongan. Satu-satunya hal yang disesalkan tentang operasi ini adalah dia tidak berhasil menyelamatkan tetua klan agung, tetapi Su Sen Tian dan Sen Suek Sue telah pergi, dan hanya satu keinginan saja tidak cukup untuk memadamkan kemarahan sekte tertinggi. Dia percaya bahwa sekte kekosongan tidak akan dengan bodohnya berpikir bahwa satu keinginan dapat menyelesaikan perselisihan dengan sekte tertinggi. Tapi karena itu bukan urusannya, Suyun tidak akan memperhatikannya. Dia hanya ingin tahu kemana orang tuanya pergi. Dia bahkan tidak tahu bahwa kakeknya masih ada, dia juga tidak tahu bahwa kakeknya adalah eksistensi dengan kultivasi yang begitu mengerikan. Bahkan pakar alam kekosongan takut padanya. Mungkinkah ibu bukan nona keluarga Sen? Ayah seharusnya tidak menjadi anggota keluarga Su, bukan? Kalau tidak, bagaimana mungkin Suyun, keluarga bangsawan kecil dari dunia manusia biasa, menghasilkan dua keberadaan yang begitu menakutkan? Dengan kultivasi mereka, jika ditempatkan di benua langit bela diri, mereka akan mampu menyapu semua keberadaan, dan memproklamirkan diri sebagai raja. Yang disebut patriar keluarga Su dan sekte langit yang mendalam seperti lalat di depan mereka, tanpa ancaman apapun. Keraguan dalam pikiran Suyun seperti lapisan kabut-kabur, membuatnya sangat bingung. Memegang Dead Sword, perjalanannya tidak terhalang. Ada beberapa elit yang mengikuti di belakangnya, dan setelah mereka pergi, semuanya pergi. Suyun terbang ke hutan dan menghembuskan napas. Dia kemudian mengeluarkan perkamen yang diberikan oktagon anisit kepadanya dan berencana untuk meninggalkan alam kosong sesuai dengan metode yang diberikan oleh atasan. Menabrak. Pada saat ini, suara aneh terdengar. Kemudian, sesosok tiba-tiba berjalan keluar dari hutan emas. Siapa? Suyun menyimpan perkamen itu dan berteriak dengan wajah serius. Sosok itu berjalan mendekat dengan cepat, mendekati Suyun, berlutut dengan satu kaki, dan berteriak keras, Salam, Tuan Raja Iblis. Mendengar itu, Suyun menoleh, hanya untuk melihat bahwa itu adalah penggarap iblis yang mengenakan pakaian sekte iblis sejati. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Suyun bertanya. Melaporkan kepada Lord Demon Lord, murid Moluo adalah murid dari gunung dalam sekte iblis. Kali ini, saya di sini untuk menerima Lord Demon Lord atas perintah wakil pemimpin sekte. Penggarap iblis bernama Moluo berkata, Atas perintah Oktagon Anisid, kamu datang ke sini untuk menjemputku. Wajah Suyun mengungkapkan kecurigaan, mengapa Oktagon Anisid mengirimmu untuk menjemputku? Apakah Anda telah menunggu saya di sini? Melapor kepada Tuan Raja Iblis, bawahan ini telah berkeliaran di sekitar pinggiran di bawah perintah wakil pemimpin sekte Cici. Pemimpin sekte telah memerintahkan bahwa jika Anda dibunuh oleh orang yang membersihkan Anda, dia akan segera kembali ke sekte setan sejati dan melaporkan masalah ini kepada pemimpin sekte. Jika Anda aman dan sehat dan pergi sendiri, saya akan segera membawa Anda kembali ke sekte setan sejati dan mengambil alih posisi Tuan Setan. Saluran iblis tidak menjawab pertanyaan Suyun, melainkan memberitahunya sedikit informasi yang dia ketahui. Suyun mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak, dia berkata, bawa aku kembali ke sekte iblis sejati segera. Iya pak. Saluran iblis menangkupkan tinjunya, lalu mengeluarkan pedang iblis hitam pekat dari pinggangnya dan menebas kehampaan. Kekosongan langsung terbelah, dan lubang hitam yang mirip dengan gerbang fragmentasi void muncul. Kicauan. Lubang hitam pekat dengan cepat menghilang, dan ki iblis di sekitarnya juga menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Namun, tidak lama kemudian, dua sosok perlahan muncul di kehampaan yang jauh. Mereka berdua sepertinya muncul begitu saja, dan masing-masing dari mereka memegang selembar kain yang terlihat seperti sapu tangan di tangan mereka. Yang mengejutkan, kain itu adalah harta ajaib yang bisa menjadi tidak terlihat. Iblis Ki. Penggarap iblis. Mungkinkah orang ini seseorang dari alam iblis sejati? Melihat pakaian orang itu, dia tampaknya adalah seseorang dari sekte iblis sejati. Mungkin orang yang datang untuk menimbulkan masalah ini adalah seseorang dari sekte setan sejati. Cepat, ayo lapor ke Elder Gu. N. Keduanya saling berbisik sesaat, lalu langsung berbalik dan terbang menuju langit. Ketika dia kembali ke sekte setan sejati, dia telah menunggu Su Yun di pavilion tengkorak. Saluran iblis membawa Su Yun keluar pavilion dan langsung pergi. Su Yun melihat ke pavilion, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak. Su Yun memberi hormat kepada pemimpin sekte bergigi delapan. Namun, saat suaranya memudar, dia tidak melihat penampakan oktagon anisid. Bahkan tidak ada suara. Su Yun berpikir sejenak, lalu langsung masuk. Seperti yang diharapkan, begitu dia memasuki pavilion. Saat ini, kepalanya bersandar di sandaran tangan kiri kursi. Kakinya yang pendek dan kurus bertumpu pada sandaran tangan lainnya, dan dia tidur nyenyak dengan wajah tertutup. Bagaimana mungkin keberadaan kaisar roh tidur sepanjang hari? Su Yun tidak bisa mengerti sama sekali. Dia naik dan memanggil ke telinga oktagon anisid, pemimpin sekte bergigi delapan. Namun, oktagon anisid tetap bergeming. Dia bahkan menggerakkan tubuhnya dan memutar kepalanya. Su Yun mengerutkan kening, dan meninggikan suaranya, pemimpin sekte bergigi delapan. Namun, itu tetap tidak berguna. Su Yun bukanlah orang yang sabar, melihat oktagon anisid sedang tidur nyenyak, dan benar-benar mengecap bibirnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan mencubit hidungnya, yang bahkan lebih indah dari seorang wanita. Di luar dugaan, oktagon anisid tetap tidak bereaksi. Sebaliknya, dia membuka mulut untuk bernapas dan terus tidur nyenyak. Egi Su Yun mengutuk dalam hatinya, pria ini menjadi lebih baik dan lebih baik dalam tidur. Dia menatap kursi, dan tanpa terlalu peduli, dia naik dan menendangnya. Dentang Kursi berguncang, dan tubuh kurus dan lemah oktagon anisid jatuh dari atas. Dia jatuh ke tanah dan segera bangun. Siapa? Siapa? Anda benar-benar berani menyerang wakil pemimpin sekte dari sekte setan sejati? Apakah Anda ingin mati? Oktagon anisid merangkak dengan panik dan melihat sekeliling. Wajahnya yang halus dan cantik dengan sengaja memasang tampang menyeramkan saat dia berteriak keras. Namun, betapapun ganasnya wajahnya yang halus dan cantik, itu tidak akan membuat takut siapapun. Ketika dia melihat Su Yun berdiri di depannya, dia terkejut dan berkata, kamu adalah Raja Iblis. Heh, Raja Iblis, kenapa kamu di sini? Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menekan rasa tidak nyaman di hatinya. Dia berkata dengan tajam, aku baru saja kembali dari mengosongkan. Saluran ajaib mengatakan bahwa kamu memanggilku, jadi aku datang. Kamu di sini begitu cepat. Oktagon anisid menggosok matanya yang mengantuk dan duduk kembali di kursi. Dia memandang Su Yun dan tertawa, hehehe, menghapus garis, apakah berjalan lancar? Mulus. Su Yun mengangguk, meskipun ada beberapa liku-liku dalam perjalanan ini, pada akhirnya, kami masih menyelesaikan masalah ini. Namun, ayah dan ibu saya saat ini berada di tempat kakek saya, saya bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka. Kaisar Beladiri sangat mencintai putrinya, jadi dia pasti tidak akan mempersulit ibumu. Namun, sulit untuk mengatakannya untuk ayahmu. Oktagon anisid tertawa. Tapi dengan mengatakan itu, Su Yun mengerutkan kening. Penguasa bergigi delapan, bagaimana kamu tahu bahwa kakekku adalah Kaisar Beladiri? Bagaimana Anda tahu dia terlibat dalam masalah ini? Mendengar itu, senyumnya membeku sesaat, lalu dia tertawa terbahak-bahak, semua orang tahu bahwa ayah Sen Suesue adalah Sen Wu Huang, apalagi, bukankah kamu menyebut kakekmu? Haha. Tapi aku tidak mengatakan bahwa dia terlibat dalam masalah ini. Mungkin juga ibu dan ayahku pergi mencari perlindungan dengan kakekku, bukan? R. Oktagon anisid tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan tata pantah berdaya, Baiklah, saya akui. Saya menulis surat meminta kakekmu untuk memosongkan tempat itu dan menyelamatkan mereka. Jadi kau yang melakukannya. Aku tidak mengkhawatirkanmu, memosongkan bukanlah sekte kecil. Orang tuamu telah melakukan kejahatan seperti itu, dan dengan kepribadian yang mulia, pasti akan lebih baik untuk mengurangi masalah. Jika Anda ingin memorbankan ayah dan ibu Anda, itu akan menjadi fantasi bagi Anda untuk pergi ke sana sendirian dan menyelamatkan mereka, jadi saya memberitahu Sen Wu Huang tentang masalah ini. Jika dia tahu tentang ini, dia pasti tidak akan berdiri dan menonton. Kata ada segi delapan. Mendengar itu, Su Yun terdiam sesaat, lalu menghela nafas, duduk di kursi dan mengangguk, apa yang kamu katakan benar, dan apa yang kamu lakukan benar. Penguasa bergigi delapan, kali ini, terima kasih banyak. Dia tersenyum lembut dan berjalan, tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu sudah menjadi anggota sekte iblis, jadi orang-orang dari sekte iblis harus saling membantukan. Dengan itu, dia mengeluarkan topeng tulang hitam pekat dari dadanya dan menyerahkannya kepada Su Yun. Ketika Su Yun melihat topeng tulang, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Orang-orang dari sekte iblis tidak pernah takut pada masalah, juga tidak takut terlibat. Kamu tidak boleh bertarung sendirian, mengerti. Oktagon Anisid berkata dengan serius. Su Yun menatap kosong ke topeng tulang, tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menerima topeng tulang itu. Berdaulat Hmm, terima kasih. Bukankah kau baru saja berterima kasih padaku? Kenapa kau berterima kasih padaku lagi? Apakah terima kasih Anda begitu murah? Itu hanya menggerakkan bibirmu. Tidak ada biaya apapun. Uh, baiklah. Boleh aku bertanya padamu? Berbicara. Mengapa kamu tidur sepanjang hari? Ini, apakah hobiku baik-baik saja? Hobi, ini terlalu aneh. Apa itu? Tidak bisakah saya? Ya, ya, tapi itu sangat mirip dengan hobi hewan tertentu. Binatang apa? Babi. Uh, kamu, Suyun. Berhenti di sana. 698. Kosongkan dunia batin. Setelah membersihkan roh kudus di tengah aula, pria dan wanita yang mengenakan pakaian putih dengan pola emas berjalan menuju aula selangkah demi selangkah. Orang-orang ini semua tanpa ekspresi saat mereka melihat ke depan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka masih hidup dan berjalan, orang lain akan mengira bahwa mereka hanyalah sekelompok orang mati. Namun, saat orang-orang ini masuk ke dalam istana, suasana di dalam istana langsung menjadi sangat menindas. Gu Zizai, Hong Zizai, dan tetua lainnya serta petinggi di istana semuanya memfokuskan pandangan mereka pada orang-orang dari sekte tertinggi. Murid-murid yang menjaga istana juga menatap orang-orang ini tanpa berkedip. Melihat mereka, hati semua orang tanpa sadar mulai berdetak lebih cepat. Orang-orang ini berasal dari sekte paling gila di Miriat Heaven's Realm. Mereka telah meninggalkan perasaan mereka, meninggalkan keinginan mereka, dan masih hidup, semua demi dao ilahi tertinggi ilusi yang tidak diketahui siapapun. Mereka tidak takut hidup dan mati, juga tidak takut pada keberadaan yang kuat dan menakutkan. Untuk melindungi dao ilahi tertinggi, untuk melindungi keyakinan mereka, mereka dapat menyerang gelombang kematian demi gelombang, dan menyerang keberadaan terkuat di dunia dengan satu perintah dari pemimpin sekte. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dipikirkan orang-orang dari sekte tertinggi. Mereka yang mengerti sudah lama memasuki dao. Tidak ada yang bisa melihat melalui sekte ini, juga tidak mengerti arti sebenarnya dari keberadaannya. Sekte tertinggi telah ada begitu lama, tetapi dao ilahi tertinggi yang mereka turunkan melalui mulut mereka selalu merupakan hal yang ilusi. Namun, ada satu hal yang harus diakui, dan itu adalah key mendalam tanpa batas yang digunakan orang-orang dari sekte tertinggi memang bisa dikatakan sebagai yang paling indah dari ribuan key yang mendalam. Kekuatan sekte tertinggi tidak perlu dipertanyakan lagi, dan karena semua muridnya setia kepada sekte tersebut, tidak ada seorang pun di alam surga segudang yang berani dengan santai memprovokasi sekte tertinggi, bahkan memosongkannya. Yang mulia kekosongan mengenakan jubah mewah saat dia duduk di puncak istana. Ekspresinya sangat acu-ta'acu saat dia melihat orang-orang ini masuk. Itu hanya. Setelah orang-orang dari sekte tertinggi memasuki istana, mereka tidak berlutut atau membungkuk, juga tidak duduk. Mereka berdiri di tengah istana seperti patung, dan memandang yang mulia pakar alam kekosongan. Dia tidak melakukan etiket apapun. Guzizai dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, tidak mengerti alasannya. Yang mulia kekosongan mengerutkan kening, dan kemudian perlahan berbicara. Rekan-rekan taois dari sekte tertinggi telah menyeberang dari jauh, membuatku sangat tersentuh. Silakan duduk, dan kemudian kita bisa membahas hal-hal berikut secara mendetail. Yang mulia kekosongan berkata dengan acuh-ta'acuh. Yang mulia, tidak perlu membuang waktu lagi. Setelah kita selesai dengan ini, kita akan segera kembali ke sekte dan mengembangkan jalan ketuhanan. Pemimpin, pria kurus, berbicara. Kata-kata ini hanya menamparkan wajahnya di depan semua orang. Orang-orang di sekitarnya semua marah. Wu Shinshi, apa maksudmu dengan ini? Apa, apakah Anda tidak ingin berbicara dengan kami? Jika Anda tidak mau, silakan pergi dengan cepat agar tidak membuang waktu semua orang. Hong Zizai berdiri dan berteriak dengan marah. Namun, saat Hong Zizai selesai berbicara, orang-orang sekte tertinggi yang dipimpin oleh Wu Shinshi tidak memucapkan sepatah kata pun dan langsung berbalik untuk pergi. Dia datang dan pergi dengan lugas, tanpa sedikitpun keraguan. Hong Zizai tertegun. Mereka tidak memberinya wajah sama sekali. Wajah pakar alam kekosongan telah lama menjadi sangat panjang, dan kemarahan di matanya menjadi semakin kuat. Itu adalah satu hal bagi Shen Wu Huang untuk mempermalukannya sebelumnya, tetapi sekarang, seorang murid kecil dari sekte tertinggi juga berani memandang rendah dirinya, bagaimana dia bisa menahannya. Semuanya, tolong tunggu. Gu Zizai merasakan ada yang tidak beres dan segera berdiri. Orang-orang dari sekte tertinggi semua berhenti di jalurnya. Penatua Gu, jika mereka ingin pergi, biarkan mereka pergi. Mengapa kamu peduli dengan mereka? Hong Zizai berkata dengan suara rendah. Jangan katakan apa-apa lagi. Gu Zizai menatap Hong Zizai dengan penuh arti, lalu berseru, semua orang dari sekte tertinggi, harap tunggu, harap tunggu. Saya telah memundang Anda semua di sini hari ini untuk menyelesaikan beberapa konflik kecil antara kedua sekte kami, dan tidak akan menyita terlalu banyak waktu Anda. Karena kalian semua sudah ada di sini, mengapa kalian tidak bersabar dan mendengarkan apa yang saya katakan? Jika semua orang pergi begitu saja, bukankah itu akan membuang-buang waktumu? Karena itu masalahnya, tolong persingkat. Wu Xinzi berbalik dan berkata tanpa ekspresi, Tetua Klan Agung ingin datang ke sekte tertinggi saya dalam beberapa hari ke depan untuk menimbulkan masalah. Dia tidak hanya membunuh ratusan murid sekte tertinggi saya, dia bahkan mempermalukan gadis suci dao suci saya dan ingin menyakitinya. Masalah ini telah ditemukan oleh pemimpin sekte, dan pemimpin sekte sangat marah. Jika orang yang telah pergi tidak dapat memberi kami jawaban, kami secara pribadi akan mencari keadilan dari Anda semua. Gadis suci adalah tolok ukur dari dao dewa tertinggi saya, menghinanya adalah menghina dao ilahi tertinggiku, dan kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ketika Hong Xinzi mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Dia berdiri dan berteriak, jangan pergi terlalu jauh. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dipelototi oleh pakar alam kekosongan. Penatua Hong, jangan kurang ajar. Tubuh Hong Xinzi bergetar. Melihat wajah dingin venerable emptiness realm expert, dia segera menangkupkan tinjunya dan duduk, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Gu Xinzi mengabaikan Hong Xinzi dan melanjutkan, semua orang, ketua sekte saya sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Kami juga sangat terkejut dengan masalah ini, karena apakah itu kosong atau sekte tertinggi, kami semua cinta damai. Kami tidak akan dengan mudah memulai perang dengan sekte lain manapun, dan yang saya cari adalah jalan tertinggi kehidupan abadi. Berkelahi dan membunuh hanyalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia biasa. Sesempurna apapun sebuah sekte, akan tetap ada beberapa orang yang akan merusak reputasi sekte tersebut. Kali ini, itu semua karena mantan tetua agung sekte saya ingin bertindak dengan sengaja. Ketika dia melakukan kejahatan seperti itu, dia menyembunyikan kami, dan kami tidak mengetahuinya. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mengosongkan, dan mari kita cari kebebasan, kan? Wu Xinzi berkata dengan acu tak acu, karena itu masalahnya, tolong serahkan murid-murid di bawahmu kepada kami, bawa mereka kembali ke sekte, dan tangani mereka sesuai dengan aturan sekte tertinggiku. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Penatu Agu menggelengkan kepalanya, Tuan Wu Xinzi mungkin tidak tahu, tetapi beberapa hari yang lalu, seseorang menyelinap ke tempat saya untuk mengosongkannya, ingin menyelamatkan para penjahat ini. Orang ini memiliki latar belakang yang sangat besar, kami tidak berani menyinggung dia. Mendengar itu, Wu Xinzi bertanya dengan acuh tak acuh, siapa? Itu seseorang dari sekte iblis sejati. Gu Zizai berkata dengan lembut. Apa itu? Mungkinkah ini terkait dengan sekte setan sejati? Murid Penatua Zizai berhubungan dengan seseorang bernama Su Yun dari sekte iblis sejati. Orang ini sangat kuat, dengan pedang iblis di tangannya, dia menyelinap ke tempatku dan menyelamatkanku. Jadi, jika semua orang dari sekte tertinggi ingin datang ke sini untuk memintanya, aku khawatir kamu tidak akan bisa. Jika kamu membutuhkannya, kamu harus pergi ke sekte iblis sejati, kata Gu Zizai. Dengan mengatakan itu, Hong Zizai, yang berada di samping, akhirnya mengerti maksud Gu Zizai. Dia benar-benar siap untuk mendorong semua kesalahan ke sekte setan sejati, yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Shen Wu Huang tidak berani memprovokasi dia, jika dia menyalahkan Shen Wu Huang, dengan kepribadian Shen Wu Huang, dia pasti akan marah, dan akan melakukan apa saja untuk menyelesaikan masalah dengannya. Tapi sekte iblis sejati berbeda, sekte ini selalu tidak menonjolkan diri, meskipun kekuatannya tidak biasa, tidak takut dikosongkan. Dibandingkan dengan sekte tertinggi, mereka lebih suka menjadi musuh dengan sekte iblis sejati, dan lebih suka menuangkan air bencana ke mereka. Apakah begitu? Wu Xinzi berpikir keras. Gu Zizai diam-diam menonton dari samping, diam-diam menunggu jawaban Wu Xinzi. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wu Xinzi mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya harap apa yang Anda katakan itu benar. Dengan mengatakan itu, sekelompok orang sekte tertinggi berjalan keluar dari pintu. Gu Zizai menoleh dan mengungkapkan senyum aneh ke arah pakar alam kekosongan yang mulia. Venerable M.T. Nesrilem Expert menganggup tanpa mengucapkan sepatah katapun. Benar. Tepat ketika Wu Xinzi hendak berjalan keluar dari istana, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, kamu hanya mengatakan bahwa Su Yun menyelamatkan murid yang ingin merasa nyaman, tetapi kamu tidak mengatakan di mana dia. Bolehkah saya bertanya di mana dia sekarang? Ini, Gu Zizai berada dalam posisi yang sulit. Melihat itu, Wu Xinzi memandang yang mulia pakar alam kekosongan dan berkata, jika Anda ingin penatua Zizai ada di sini, tolong serahkan dia terlebih dahulu. Jika tidak, kita tidak perlu pergi ke sekte iblis sejati. Tuan Wu Xinzi, tidak perlu terlalu cemas. Penatua Gu, pergi dan bawa tetua Zizai ke sini dan serahkan dia ke sekte tertinggi. Tanpa menunggu Gu Zizai selesai berbicara, Venerable M.T. Nesrilem Expert tiba-tiba angkat bicara dan memotongnya. Begitu dia selesai berbicara, seluruh Aola terkejut. Mata semua orang seperti mata sapi saat mereka memandang Venerable M.T. Nesrilem Expert. Ini adalah sesuatu yang Gu Zizai dan yang lainnya bahkan tidak berani memikirkannya. Menyerahkan beberapa murid baik-baik saja, tetapi menyerahkan seorang penatua adalah masalah yang sama sekali berbeda. Selanjutnya, tetua ini adalah tetua agung yang telah disingkirkan. Jika masalah ini menyebar, wajah apa yang akan dia tinggalkan? Reputasinya pasti akan hancur. Saat itu, tidak ada yang berani datang dan membersihkan dunia. Yang mulia, ini. Gu Zizai ingin mengatakan sesuatu, tetapi Venerable M.T. Nesrilem Expert melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu hanya orang berdosa, apa yang perlu dipedulikan? Cepat serahkan dia ke sekte tertinggi, bahkan jika sekte tertinggi tidak menghukumnya, saya pasti tidak akan memaafkannya. Sekarang ada orang sekte tertinggi yang menghukumnya untukku, mengapa aku tidak bahagia? Cepat dan bawa seseorang ke sini. Ketika orang banyak mendengar ini, tidak nyaman lagi bagi mereka untuk membantah. Gu Zizai menghela nafas, menganggup kedua murid di belakangnya, lalu pergi. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah kuning, berjanggut putih dengan sikap surgawi dipimpin oleh dua murid. Pria tua itu melihat sekeliling, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia di sini. Ketika dia melihat orang yang duduk di atas, dia langsung berlutut. Salam, Yang Mulia Pakar Alam Kekosongan. Bangun! Venerable M.T. Nesrilem Expert melambaikan tangannya. Terima kasih, Yang Mulia. Dia ingin bangun. Venerable M.T. Nesrilem Expert melirik ekspresi bingung di wajahnya saat dia dengan curiga menilai sekelilingnya. Dia kemudian berkata kepada Wuxin Zee, dia ada di sini, kalian bisa membawanya pergi. Wuxin Zee menganggup, dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berbalik dan berjalan menuju pintu, sementara murid sekte tertinggi di belakangnya dengan cepat mengeluarkan harta sihir mereka dan menyerangnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dadanya mengalami pukulan berat. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, sangkar hitam dan putih terbang dan menyelimutinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku keluar. Dia ingin berteriak ketika dia menoleh dan berteriak pada Venerable M.T. Nesrilem Expert, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Mengapa Anda mengunci saya? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia telah kehilangan ingatannya, dan segala sesuatu di sekitarnya sangat asing. Dia bahkan tidak bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Betapa sedih dan sepinya ini. Bukannya aku ingin mengurungmu, tapi sekte tertinggi ingin mengurungmu. Kamu telah kehilangan ingatanmu, jadi ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Percuma memberitahumu. Venerable M.T. Nesrilem Expert berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian berbalik dan hendak meninggalkan istana. Namun, pada saat ini, pelangi yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit, diikuti oleh sejumlah besar sosok yang bergegas mendekat. Ketika sosoknya mendarat di tanah dan cahaya menghilang, dia melihat ratusan murid berdiri di luar istana, menghalangi jalan Wuxin Si dan yang lainnya. 699 Orang-orang yang dikosongkan di istana kehabisan satu demi satu. Melihat orang-orang yang terbang di atas, mereka menyadari bahwa mereka semua adalah murid yang ingin merasa nyaman. Mereka berlutut pada saat yang sama dan berteriak serempak, tolong tunjukkan belas kasihan kepada yang mulia yang dikosongkan, tolong tunjukkan belas kasihan kepada para pemuasa sekte tertinggi, dan lepaskan hukuman mati guru. Maafkan hukuman mati guru. Tuhan adalah tolok ukur untuk saya selesaikan. Saya tidak bisa kehilangan dia saat saya selesai. Yang mulia, tolong tunjukkan belas kasihan. Tolong maafkan guru. Tangisan terus berlanjut, ekspresi para murid tulus, beberapa dari mereka bahkan menangis. Orang-orang terus bersujud, ekspresi mereka saleh dan sedih, mata mereka memohon menatap orang-orang yang bertekad untuk hidup dan mati. Adegan menjadi kacau. Namun, Wuxin Si dan yang lainnya masih tanpa ekspresi. Mereka tidak tergerak sama sekali, seolah-olah mereka tidak melihat orang-orang ini sama sekali. Tarik mereka. Beberapa kata ilusi dari yang mulia pakar alam kekosongan datang dari istana. Ya pak. Para elit di aula melangkah maju dan menarik para murid satu per satu. Yang mulia, mohon belas kasihan. Guru adalah penatua klan agung yang telah membersihkan penatua klan agung. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan banyak hal untuk kita. Saya berharap yang mulia akan menunjukkan belas kasihan dan tidak menyerahkannya kepada sekte tertinggi. Dia harus mati. Seorang murid berlutut dan memanjat, menangis histeris menuju aula. Namun, yang menyambutnya adalah dengusan dingin dan angin sepoi-sepoi. Bang. Murid itu dipukul di dada dan dikirim terbang. Dia jatuh ke batu di belakangnya dan memuntahkan setegup darah. Dia kemudian pingsan, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Batu itu pun berubah menjadi bubuk halus dalam sekejap. Ketika murid-murid lain melihat ini, ekspresi mereka berubah. Ada pun yang dikandang, air mata mengalir di wajahnya. Saya tidak ingat apa-apa, tetapi Anda memanggil saya guru, jadi Anda harus menjadi murid saya. Saya tidak tahu kesalahan apa yang telah saya lakukan, tetapi Anda tidak perlu melakukan ini lagi. Pergilah, kalian semua, saya bersedia bertanggung jawab atas semua yang telah saya lakukan. Suaranya serak, seperti sedang memohon. Kata-katanya menyebabkan para murid meratap dan menangis dalam kesedihan. Semuanya, pisahkan mereka. Hong Zizai berkata dengan agak tidak berdaya. Murid-murid lain agak ragu-ragu, tetapi karena perintah itu, mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Namun, sebelum murid-murid ini dapat bergerak, Wu Xinzi dan yang lainnya bergerak. Mereka sama sekali tidak peduli dengan para murid di depan mereka. Mereka naik ke udara dan terbang ke langit seolah-olah tidak ada orang di depan mereka, hanya udara. Mereka tidak peduli dengan mereka dan pergi begitu saja. Semua orang tercengang. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia mengerti. Orang-orang dari sekte tertinggi hanya memiliki dao ilahi tertinggi di dalam hati mereka, dan hanya perintah dan misi yang diberikan oleh sekte tersebut. Mereka tidak peduli tentang hal lain, juga tidak peduli tentang itu. Menguasai. Murid-murid yang ingin tenang berteriak histeris. Penatua Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa yang mulia membuat keputusan seperti itu? Hong Xinzi berjalan mendekat, melihat orang-orang sekte tertinggi yang secara bertahap menghilang ke langit, dia dengan cemas berkata kepada Gu Xinzi. Pikiran yang mulia bukanlah sesuatu yang bisa kita tebak. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita hanya bisa melakukan hal-hal kita sendiri dan tidak terlalu memikirkan hal-hal lain. Gu Xinzi menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Langit gelap dan mendung. Dunia sedingin es itu seperti sudut yang telah dilupakan oleh para dewa. Namun, sudut ini adalah area terlarang bagi spirit cultifator yang tak terhitung jumlahnya di miriat Heaven's Realm. Alam Iblis Sejati Tempat yang menakutkan di mana setan yang kuat merajalela. Di dalam sekte Iblis Sejati Apa, Anda ingin dikosongkan dan diserahkan ke sekte tertinggi? Su Yun, yang baru saja keluar dari dunia yang sunyi, melihat saluran ajaib di depannya dengan kaget dan berteriak tanpa sadar. Ya, Tuan Setan Tuan, utusan sekte tertinggi telah tiba di depan sekte, mengatakan bahwa dia ingin melihat pemimpin sekte, saya bertanya-tanya apa tujuan mereka datang ke sini. Kata Moluo. Mendengar itu, Su Yun mulai berpikir. Su Yun sebenarnya tidak terlalu khawatir untuk diserahkan ke sekte tertinggi. Dia tidak akrab dengan sekte tertinggi, jadi mungkin sekte tertinggi tidak akan langsung membunuhnya, mungkin dia akan menasihatinya sebelum membunuhnya. Jika dia benar-benar kehilangan ingatannya dan tidak kehilangan akal sehatnya, dia pasti akan memilih untuk bergabung dengan sekte tertinggi untuk menyelamatkan hidupnya, tapi, jika dia bergabung dengan sekte tertinggi, dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Cepat atau lambat, dia akan mati. Kami tidak ada hubungannya dengan sekte tertinggi, mengapa mereka datang ke sekte iblis sejati? Kata Su Yun. Ya, bawahan ini juga merasa aneh. Saluran ajaib juga bingung. Su Yun menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dia terlalu malas untuk memikirkannya, dan berkata, Ayo, ayo pergi ke Aula Utama untuk melihatnya. Ya, Pak. Saluran ajaib menangkupkan tinjunya, dan mengikuti Su Yun di sepanjang jalan kecil menuju Aula Setan Bumi. Namun, sebelum mereka berdua bisa mengambil beberapa langkah, seorang penggarap iblis berjalan ke arah mereka. Ketika penggarap iblis melihat Su Yun, dia mempercepat langkahnya, lalu berlutut dengan satu lutut dan berkata, Salam Tuan Raja Iblis, Tuan Raja Iblis, Wakil pemimpin sekte mengundang Anda, silakan pergi ke Aula Setan Bumi dengan cepat. Su Yun mengerutkan kening, mengerti, aku akan pergi ke Earth Devil Hall sekarang. Dengan itu, penggarap iblis memimpin. Tidak apa-apa jika penggarap iblis tidak datang, tetapi saat dia datang, Su Yun tahu tujuan dari sekte tertinggi. Kemungkinan besar karena masalah mengosongkan tempat, jika tidak, penggarap iblis tidak akan berlari untuk melepaskannya. Su Yun tidak mengerti mengapa sekte tertinggi datang ke sini. Dengan pemikiran itu, Su Yun berjalan menuju Earth Devil Hall dengan langkah berat. Aula Setan Bumi adalah Aula yang bermartabat dan megah, itu dibangun seperti Aula, dan di pintu masuk berdiri dua singa setan bumi raksasa, tetapi kedua singa setan bumi ini bukanlah patung, tetapi makhluk hidup, mereka memiliki tubuh gajah, mata mereka merah, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan kisetan, cakar tajam mereka dapat dengan mudah merobek keberadaan guru roh langit tahap pertama. Mereka diberi tugas untuk menjaga balai setan bumi, ketika Su Yun berjalan mendekat, kedua mata singa setan bumi telah mendarat di Su Yun pada saat yang sama. Bang! Pada saat ini, suara yang dalam meletus dari Earth Devil Hall. Mengikuti itu adalah raungan yang suram dan marah. Apa maksud sekte tertinggimu dengan ini? Kapan kita menculik seorang murid yang ingin merasa nyaman dengan sekte setan sejati? Apakah kita tidak memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan? Dia selalu jelas dengan sekte setan sejati saya, mengapa kita melakukan itu. Dari suaranya, sepertinya itu adalah suara tetua ke-6. Kami tidak tahu alasannya, kami juga tidak ingin tahu. Aku hanya menanyakan satu pertanyaan, apakah Su Yun ada di sini? Jika ya, tolong biarkan dia keluar. Suara mekanis tanpa emosi keluar lagi. Su Yun adalah Demon Lord Sekte Setan Sejatiku, bagaimana kamu bisa bertemu dengannya kapanpun kamu mau? Jika kamu tidak mau, maka kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kami hanya dapat melaporkan masalah ini ke sekte dan meminta keputusan mereka. Suara mekanis terdengar lagi. Tunggu. Suara octagon anisit keluar, masalah ini masih perlu didiskusikan, kami tidak tahu mengapa Anda mencari Raja Iblis kami. Bisakah Anda jelaskan sendiri? Tidak perlu dikatakan lagi, kami hanya menginginkan Su Yun. Pihak lain sepertinya tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi. Kata-kata tidak masuk akal sekte tertinggi memang membuat penggarap Iblis tidak bahagia. Mendengar itu, Su Yun segera mempercepat langkahnya dan masuk ke olah. Saat mereka melihat Su Yun masuk, tatapan semua orang tertuju padanya. Raja Iblis. Karakter utama ada di sini. Senyum kecut muncul di wajahnya. Raja Iblis, kamu seharusnya tidak datang. Setan berdiri menggelengkan kepalanya. Jika aku tidak datang, masalah ini akan semakin sulit untuk dijelaskan. Su Yun menghela nafas lega, menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan, dan kemudian menoleh untuk melihat orang-orang sekte tertinggi yang mengenakan jubah putih dengan pola emas. Aku mendengar ide kasar dari luar, dan semua orang sepertinya ingin membawaku pergi. Aku bertanya-tanya bagaimana aku, Su Yun, telah menyinggung kalian semua, membutuhkan kalian semua untuk melalui begitu banyak masalah untuk datang ke Iblis sejati. Sekte untuk menangkapku, Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu menyelamatkan Su Sentian dan murid-murid lain yang ingin merasa nyaman? Pemimpin berkata tanpa ekspresi. Su Yun mengerutkan kening, aku memang menyelamatkan mereka, dan orangtuaku memang aman sekarang, tapi tepatnya, aku tidak menyelamatkan mereka. Orangtua saya, apakah Anda putra Su Sentian dan Sen Sueksue? Ria itu bertanya lagi. Itu benar. Karena itu masalahnya, silakan ikut dengan kami. Saya telah dikirim ke sekte tertinggi, dan Su Sentian dan Sen Sueksue juga merupakan penyebab utama menghujat perawan suci dan menghina Dao Dewa tertinggi. Kita harus menangkap mereka dan menyerahkan mereka ke sekte untuk dihukum. Bagaimana jika aku tidak ikut denganmu? Kita hanya bisa membawanya dengan paksa. Ria itu berkata dengan acuh tak acuh. Beraninya kamu, menurut Anda apa ini? Standing Demon meraung, siapapun yang berani bertindak sembarangan akan dibunuh di tempat, dan tidak akan dilepaskan begitu saja. Kita semua mengejar Dao Ilahi tertinggi, dan untuk melindungi reputasi suci dari jalan ilahi, kita rela mati 10 ribu kali. Apakah sekte iblis sejati berencana untuk melawan keinginan jalan ilahi kita dan menjadi milik kita? Musuh. Ria itu mengangkat kepalanya dan menatap iblis yang berdiri. Sekte iblis sejati tidak pernah takut pada siapapun. Bahkan jika itu sekte tertinggi Anda, kami tidak takut. Standing Demon mengatupkan giginya dan berkata, Karena semua orang tidak mau, saya hanya dapat kembali ke sekte untuk melaporkan masalah ini. Harap bersiap sesegera mungkin untuk menyambut pembaptisan Dao Ilahi tertinggi saya. Dengan itu, dia akan pergi. Mendengar itu, Su Yun tidak berani membiarkan mereka pergi, dan segera berkata, Masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekte iblis sejati. Aku bukan raja iblis yang mereka bicarakan. Jika sekte tertinggimu ingin mengambil seseorang, bahwa saja aku, sekte iblis sejati tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mendengar itu, Ria itu berbalik. Lalu kamu berencana untuk ikut dengan kami? Tentu saja tidak, Su Yun menggelengkan kepalanya, Meskipun saya bukan anggota sekte iblis sejati, bukan berarti saya akan tunduk kepada Anda. Jika dia terjebak dalam Dao Ilahi tertinggi, dia pasti akan dicuci otaknya, dan pada saat itu, dia hanya akan dilahap oleh Ki mendalam tanpa batas. Bagaimana mungkin Su Yun berani pergi ke sekte tertinggi? Kamu bukan anggota sekte iblis sejati, dan kamu tidak mau kembali bersama kami, jadi kami hanya bisa membawamu pergi dengan paksa. Ria itu berkata, lalu melambaikan tangannya, dan para ahli dari sekte tertinggi di belakangnya bergegas menuju Su Yun. Dalam sekejap mata, ada orang di sekelilingnya. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah dia telah berteleportasi. Mata Su Yun membeku, dan hendak bergerak. Namun, pada detik berikutnya, sesosok tiba-tiba bergegas, dengan kecepatan yang bahkan Kaisar Roh tidak bisa bereaksi, dia dengan cepat bola bali antara orang-orang sekte tertinggi. Dalam sekejap, darah berceceran ke segala arah. 700. Su Yun terkejut sesaat, hanya untuk melihat mayat orang-orang sekte tertinggi jatuh ke tanah, semuanya dipotong-potong, tubuh mereka terbelah menjadi lima bagian, mereka sudah mati sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mati, jiwa mereka berserakan di udara. Adapun pemimpin yang tersisa, Wu Xinzi, dia belum mendapatkan kembali akal sehatnya. Ketika dia mengangkat matanya untuk melihat orang yang telah membunuh rekannya, dia merasakan lehernya menegang. Kemudian, kakinya meninggalkan tanah, dan seluruh tubuhnya terangkat. Sekilas, dia menyadari bahwa Octagon Anisid telah bergerak. Mata merah darahnya terbuka lebar, dan wajahnya yang polos, yang bisa dikatakan imut, kini dipenuhi dengan kedengkian, seperti iblis yang ganas. Hei, nak, apakah kamu baru saja mengancam sekte setan sejati kita? Octagon Anisid perlahan membuka mulutnya, suaranya menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Leher pria itu berubah bentuk akibat gaya yang diberikan oleh delapan giginya. Dia tidak bisa lagi bernafas, dan bahkan lebih sulit baginya untuk berbicara. Namun, tidak ada rasa takut di matanya, juga tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia hanya berkata dengan suara serak, sekte tertinggi tidak takut pada sekte manapun, dan tidak akan melepaskan keberadaan apapun yang menghina dao dewa tertinggi. Apakah kamu mengatakan bahwa sekte iblis sejati kita akan takut pada sekte manapun, dan akan melepaskan sekte manapun yang merupakan musuh kita? Dia tertawa dingin. Wu Xinzi mendengus beberapa kali, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia mendengar kaca. Dengan suara garing, kepala hairless langsung terpelintir oleh delapan giginya. Ketika tetua sekte iblis di sekitarnya melihat ini, mereka semua melebarkan mata mereka. Oktagon Anisit dengan acuh-ta'acuh memulurkan tangannya dan mengeluarkan hati pria itu. Dia kemudian membuang mayat itu ke samping dan duduk di kursi untuk makan dalam suapan besar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Standing di mendan yang lainnya masih sok. Su Yun juga terkejut sesaat, dan hanya setelah beberapa lama dia sadar kembali. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, Master Sekte, dengan melakukan ini, Anda jelas mencoba memulai perang dengan sekte tertinggi, bagi saya. Itu tidak sepadan. Aku tidak melakukan ini untukmu. Oktagon Anisit menelan semua hati ke dalam mulutnya, menyeka mulutnya yang berlumuran darah, dan berkata, saya melakukan ini untuk melindungi reputasi sekte setan sejati. Orang-orang dari sekte tertinggi memandang rendah sekte setan sejati saya, dan menghina sekte setan sejati di depan umum, mereka bersalah atas kematian. Selanjutnya, bahkan jika kita tidak membunuh mereka, mereka tidak akan melepaskan sekte iblis sejati kita. Jika aku meninggalkan sekte iblis sejati, mereka pasti tidak akan menemukan masalah dengan sekte iblis sejati lagi. Sekte iblis sejati juga akan dapat menghindari ini. Kata Su Yun. Tidak, Su Yun, kamu berpikir terlalu sederhana. Sebenarnya, sejak awal, tidak peduli apakah itu kosong atau sekte iblis asli, mereka sudah termasuk dalam daftar sekte tertinggi. Apapun yang kami lakukan, kami akan melakukannya tidak bisa membuat sekte tertinggi menyerah. Oktagon Anisit menggelengkan kepalanya. Semua orang bingung ketika mereka mendengar itu. Mengapa kamu mengatakan itu? Mengapa? Hei hei, bukankah itu sederhana? Orang-orang dari sekte tertinggi tidak masuk akal, di dalam hati mereka, hanya ada dao dewa tertinggi, yang lainnya tidak ada di mata mereka. Tetapi, iman adalah iman, Anda tidak dapat kehilangan akal karena iman, apakah Anda berani mengatakan bahwa orang-orang dari sekte tertinggi adalah idiot? Ini. Jika Anda ingin membawa orang untuk memikat perawan suci Suli Uluo, dengan maksud menyuntikkan clear memory pill ke dalam tubuhnya, menghapus ingatannya dan menyelamatkannya dari sekte tertinggi, masalah ini memang sangat serius, tetapi perawan suci aman dan sehat, dan masalahnya belum berkembang sampai tidak bisa kembali, bahkan jika orang-orang dari sekte tertinggi ingin melindungi dao dewa tertinggi, melindungi martabat perawan suci dan sekte, mereka tidak perlu untuk mengosongkan diri Anda harus tahu. Jika sebuah sekte ingin menyerahkan pilar sekte, seberapa besar konsekuensi dan dampaknya. Jika dia melakukan ini, sektanya tidak hanya akan kehilangan muka, reputasinya akan hancur, dan dia akan diejek oleh orang-orang di dunia. Itu juga akan menyebabkan hati para murid sekte bergetar, menyebabkan hati mereka menjadi tidak stabil. Orang-orang dari sekte tertinggi akan mengetahui hal ini, dan orang-orang dari sekte tertinggi juga akan mengetahui hal ini. Keyakinan sekte tertinggi adalah pada dao dewa tertinggi, dan setiap orang di sekte memiliki tujuan untuk mengejar dao dewa tertinggi. Mereka tidak benar-benar suka berkelahi dan membunuh, juga tidak ingin membuang waktu untuk dendam antar sekte, jadi bahkan jika mereka ingin menghukum diri sendiri, cara terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menekan sekte tertinggi, dan membiarkan mereka menghadapinya. Dengan cara ini, hubungan antara kedua sekte tersebut tidak akan memburuk, dan mereka dapat menyelamatkan muka mereka. Namun, sekte tertinggi tidak melakukan itu. Mereka menggunakan metode paksa untuk memaksa mereka menyerahkan orang tersebut dan membawa mereka kembali ke sekte untuk ditangani. Dengan cara ini, ini jelas bukan solusi yang cocok. Orang-orang dari sekte tertinggi tidak masuk akal, tidak aneh jika mereka melakukan ini. Suyun menyelap pada menit terakhir. Octagon Anisit menggelengkan kepalanya, tidak masuk akal tergantung pada kapan, sebenarnya, adakalanya sekte tertinggi jauh lebih pintar dari yang kita bayangkan, misalnya sekarang, alasan mengapa mereka begitu tidak masuk akal dan mendominasi, adalah karena mereka memiliki tujuan. Mereka telah menyerahkan keinginan mereka kepada sekte tertinggi, dan tujuan mereka telah tercapai. Namun, mereka tidak menyangka akan memberi mereka pesan yang sangat penting. Atau lebih tepatnya, kabar baik. Pesan apa? Kali ini, ada juga Suyun dari sekte iblis sejati. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening, apa artinya? Itu berarti bahwa orang-orang dari sekte tertinggi memiliki alasan untuk pindah ke sekte iblis sejatiku. Oktagon Anisid berjalan ke depan mayat yang terpotong-potong, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jantungnya, lalu menggigitnya seolah sedang makan buah. Darah menyembur keluar, dan saat dia makan, dia berkata dengan samar, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini, melindungi wajah sekte, dan menjaga reputasi dao dewa tertinggi, tetapi mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka sombong dan sombong, mengapa? Karena mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengabar. Apakah itu pengosongan atau sekte iblis sejati? Begitu mereka memiliki alasan, mereka tidak akan menyerah. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang yang hadir menjadi serius. Saya telah menerima berita bahwa sekte tertinggi telah diam-diam bergerak pada selusin atau lebih sekte kecil di alam sekitarnya, karena reputasi sekte tertinggi tidak baik, banyak orang sangat ketakutan, dan setiap hari, sejumlah besar murid di sekte tertinggi mati karena memolah dao dewa tertinggi, sehingga kekuatan sekte tertinggi dengan cepat melemah, jumlah murid dengan cepat berkurang, mereka harus menyerap darah baru, untuk mempertahankan perkembangan sekte, untuk mempertahankan dao dewa tertinggi di hati mereka. Jadi mereka harus menyerap lebih banyak orang ke dalam sekte tertinggi, dan sebagian besar orang dari sekte kecil ini telah berhasil diubah oleh mereka, bergabung dengan dao dewa tertinggi, dan mereka yang tidak, semuanya telah dibunuh oleh mereka. Namun, aneksasi sekte kecil ini tidak dapat lagi mengikuti kecepatan kematian murid-murid mereka. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mencaplok sekte super untuk memungkinkan sekte tertinggi naik ke tingkat berikutnya. Tapi sekte tertinggi telah menyinggung dua kekuatan super. Jika sekte iblis sejati kita bergandengan tangan dengan mereka, bahkan jika kita tidak bisa menghancurkan sekte tertinggi, kita masih bisa melindungi diri kita sendiri. Setan berdiri berkata, tidak, kamu telah meremehkan kekuatan dari sekte tertinggi. Octagon Anisid menggelengkan kepalanya, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika sekte iblis sejati dan kosong bergandengan tangan, mereka tetap bukan tandingan sekte tertinggi. Kekuatan sebenarnya dari sekte tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Apa? Standing di mendan yang lainnya menghirup udara dingin. Apa hubungannya dengan masalah ini? Sekte tertinggi ada di sini untuk mencari alasan. Saya telah meninggalkan sekte setan sejati, mereka tidak punya alasan untuk digunakan, jadi mereka tidak akan bergerak di sekte setan sejati, bukan? Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Alasan bisa dibuat. Oktegon Anisid tertawa pahit, selain itu, bahkan jika Anda pergi, itu tidak akan berguna. Orang-orang dari sekte tertinggi sudah tidak masuk akal, mungkinkah Anda masih punya alasan? Nyatanya, itu juga merupakan keputusan yang sangat salah untuk menyerahkan keinginan untuk bebas ke sekte tertinggi. Jangan bicara tentang kerusakan reputasi dan hati orang-orang setelah keinginan untuk diberikan kepada sekte tertinggi, hanya dengan melakukan itu, itu telah mendorong rencana sekte tertinggi untuk berhasil. Mungkin yang mulia berpikir bahwa karena dia telah menyerahkan orang itu, sekte tertinggi tidak akan melakukan apapun padanya, tetapi kenyataannya, dia sepenuhnya salah. Saya percaya bahwa dalam beberapa bulan, keinginan untuk bebas akan dilepaskan oleh sekte tertinggi dan kembali ke alam kosong. Oh, mengapa? Saya hanya perlu menanamkan konsep dao ilahi tertinggi ke dalam dirinya, mencuci otaknya, mengubahnya menjadi bangsanya sendiri, dan kemudian menempatkannya di alam kosong untuk berhotbah. Kemudian, dengan reputasi dan status alam kosong, hanya masalah waktu sebelum alam kosong jatuh ke tangan musuh. Pada saat itu, dengan bantuan sekte tertinggi, alam kosong pasti tidak akan dapat melindungi mereka. He he, yang lucu adalah pakar alam kekosongan masih berharap dia bisa membawa kedamaian kepada mereka, tetapi dia tidak tahu bahwa cakar harimau sekte tertinggi telah menjulur ke arah mereka. Ketika kata-kata Octagon Anisip jatuh ke telinga semua orang, mereka berkeringat dingin. Ketika alam kosong ditelan, sekte tertinggi akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan sekte iblis sejatiku. Masalah dengan perawan suci hanyalah sekering, apakah itu terjadi atau tidak, sekte tertinggi akan bergerak pada kita, itu hanya masalah waktu, jadi, alasan mengapa aku membunuh orang-orang ini hari ini adalah untuk pamer ke sekte tertinggi, untuk memberi tahu mereka bahwa sekte iblis sejatiku tidak takut dengan sekte tertingginya. Octagon Anisip menyeka darah dari mulutnya dan berkata dengan acu-ta'acu, Standing Demon, cepat laporkan masalah ini ke Master Sekte, minta Master Sekte untuk menambah jumlah murid yang ditempatkan di pintu masuk alam iblis sejati, dan pada saat yang sama, kirim lebih banyak mata-mata ke pintu masuk alam tertinggi untuk mengawasi setiap gerakan sekte tertinggi. Iya, wakil pemimpin sekte. Octagon Anisip menangkupkan tinjunya dan segera berlari ke bawah. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga mulai bergerak. Hanya suyun yang tersisa dengan wajah serius. Raja iblis, apa yang kamu pikirkan? Octagon Anisip meregangkan tubuh dengan malas, lalu meringkup dan bertanya sambil tersenyum. Sekarang sekte tertinggi memiliki alasan, saya pikir dengan kepribadian mereka, tidak akan lama sebelum mereka mengirimkan pasukan mereka untuk menyerang sekte iblis sejati. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, Octagon Anisip terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Kamu benar, tapi meski begitu, kami tidak takut. Penggarap iblis layak atas langit dan bumi, tidak peduli seberapa kuat sekte tertinggi, kami tidak akan menyerahkanmu, sekte iblis sejati kami tidak kosong. Jika mereka ingin bertarung, maka mari kita bertarung. Saat dia berbicara, dia mulai tertawa. Senyumnya cemerlang, mengungkapkan rasa tak kenal takut. Suyun memandang Octagon Anisip dengan tenang. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti seperti apa rupa iblis sejati. Benar, apa yang perlu ditakuti? Jika dia ingin bertarung, maka ayo bertarung. Jika dia meringkup dan berkompromi seperti ini, apakah itu damai? Waktu sangat penting, aku harus turun dan bersiap. Suyun, masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Aku sarankan kamu tetap di sekte iblis sejati untuk berkultivasi, seperti untuk pertempuran dengan sekte tertinggi. Jangan ikut campur untuk saat ini. Octagon Anisip berkata, lalu berjalan keluar dari Earth Demon Hall. Faktanya, secara relatif, kultivasi Suyun tidak tinggi di antara orang-orang ini. Meskipun dia telah mengalami pelatihan di dunia yang sunyi, dia masih berada di puncak tahap kelima dari Master Roh Langit. Dalam pertempuran dengan sekte tertinggi, bahkan Kaisar Roh tidak akan bisa menjamin keselamatannya sendiri, apalagi dia. Namun, haruskah dia menghindarinya? Terima kasih telah menonton!